Apakah musik atau suara tertentu dan aroma tertentu itu bisa digunakan untuk pengobatan atau terapi? Jawabannya adalah bisa. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, kita bicara soal aroma. Aroma terapi yang biasanya digunakan untuk pengobatan itu adalah aroma-aroma dari bunga. Ya, seperti bunga lavender, bunga mawar, atau dari bau-bauan buah-buahan, seperti misalnya jeruk atau stroberi. Sedangkan musik biasanya menggunakan suara-suara alam, seperti suara air mengalir, atau suara burung, atau musik-musik dengan frekuensi tertentu. Nah, bagaimana aroma atau suara ini bisa digunakan untuk pengobatan? Kita bicara soal gelombang pikiran manusia. Jadi, gelombang pikiran manusia itu ada yang pertama adalah gelombang pikiran yang disebut beta. Pada saat ini, manusia yang berada di gelombang beta itu dia fokus pada beberapa hal. Nah, pada saat orang aktivitas yang hebat, yang giat, biasanya orang berada di gelombang pikiran beta. Kemudian kita akan membuat seseorang menjadi mengalami relaksasi. Kita menurunkan gelombang pikirannya ke gelombang alpha, bahkan bisa ke theta. Walaupun ada yang lebih bawah lagi, yaitu gelombang delta. Nah, dengan musik tertentu, dengan suara alam tertentu, dengan mendengarkan suara angin, suara burung, suara air mengalir, atau kita mencium bau-bau tertentu, seperti misalnya lavender, mawar, strawberry, atau jeruk, itu akan membuat gelombang pikiran manusia itu turun dari gelombang beta ke gelombang alpha dan theta. Nah, ketika berada di gelombang alpha dan theta, inilah kita gunakan untuk pengobatan atau terapi. Jadi, ketika kita mencium aroma lavender, kita merasa sejuk, sebenarnya kita bisa melakukan yang disebut dengan sugesti atau auto-sugesti. Di sini kita cukup menutup mata, lalu kita mengatakan sugesti di dalam hati kita, misalnya, hari ini paru-paru saya sehat, bersih, dan kuat. Hari ini perut saya sehat dan rasanya nyaman sekali. Nah, ketika seseorang berada di gelombang alpha dan theta, kemudian dia melakukan autofag, autosugesti, secara otomatis sugesti itu akan tertanam di pikiran bawah sadar seseorang. Ketika dia sudah tertanam di dalam pikiran bawah sadar, dia akan menjadi belief, menjadi keyakinan, dan belief keyakinan inilah yang akan menjadi realita. Salah satunya adalah kesehatan dan kesembuhan. Oke, rekan-rekan. Jadi, sudah terjawab ya, kita bisa menggunakan aroma terapi atau suara musik terapi untuk digunakan mendukung pengobatan atau terapi kita. Terima kasih.